di kemaleman kita ini ya terpakai kita makan dulu ya di sini ya jadi gue baru sampai ke pos terang pas banget maghrib nih kita mau selet maghrib dulu sama Mbak Mia Mbak Mia lejates kita lagi mau ngeteng-ngete dulu kita rehat dulu ngegarin badan karena kita tertimpa hujan juga dan jalurnya kita tergoyir hujan gitu ya jadi kita ngedul di pos 1 mungkin kita ngetes sejenak terus sholat maghrib baru kita lanjut jalan lagi dan kalian ya gue ketemu trek malam lagi setelah sekian lama jadi sekarang gue masih di pos 2 dan kemarin kemalaman kita sepakat untuk dirintenda di pos 2 dan hari ini pagi ini gue mau lanjut lagi ke pos 5 atau pos 9 besoknya baru samit oke pokok ikutin gue terus di channel akarimbotor akarimba halo sobat rimba jadi sekarang gue lagi berjalanan menuju pos 3 dan kurang lebih ada pendaki turun sih ya 10 menitan lagi sampai pos 3 itu 10 menit PHP itu 10 menit PHP dan jalannya tanjak terus semuanya tanjak terus terjun terjal dong masih terjun ikutin terus video kita nanti kita bakal sungguhkan yang terbaik untuk kalian oke sobat rimba jadi gue sekarang udah di pos 3 dan sekarang kondisinya beda pokoknya kalau dulu 2014 tuh maksudnya di sebelah sana terus ini juga belum selebar ini belum ada banyaknya HPM sekarang juga agak lebar udah enak sih jadi tiap pos itu bisa HPM pokoknya lu kalau kemari bisa bawa duit banyak bawa duit yang banyak ya jangan di warung loh oh iya nih kita mau happy birthday happy birthday happy birthday mau makan nunggu gue udah habis tua malah gue suruh makan ayo pi kemana ayo 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 ini jalur menuju pos 4 pos samarantu teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.